Terima kasih telah menonton! 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 bandara pertama di Asia Jakarta bahwa ismet koronata salah alimali-alim kemayoran kalau lu mau keluar mas saya gini-gini gini dua tangan di dua tangan sebutkan salah satu nama pahlawan nasional dari Papua yang namanya menjadi nama bandara lu angkat tangan ada banyak-banyak tempat di biak tempatnya oh mena sekalian kalau lu ngatur operatornya sih kalau Google dulu ya Kai Seppo siapa siapa betul betul Aduh aku dapat namanya Frans Kai Seppo siapa nama pencipta lagu Indonesia Raya ya WF Supratman gua lima jari nih gua angkat nih gimana ini bahwa pertama selesai kita ada belum jawab Agus Indra lima Isma Chovian nol Marjuki Tenggak tuh ikut apa nggak nol hari ini kita juga ada giveaway buat apa namanya buat followers kita yang pertanyaan untuk giveaway hari ini adalah ini untuk untuk followers kita ya bukan buat teman-teman semua Agus Indra identik dengan nomor 11 dipersedia namun pada satu musim tertentu atau pada suatu musim Agus Indra tidak menggunakan nomor 11 karena nomor 11 digunakan oleh ponario pertanyaannya adalah nomor berapa yang digunakan oleh Agus Indra ketika itu nah ini buat teman-teman yang followers kita bisa jawab pertanyaan ini dan nanti akan ada hadiah dari kita oke angkat tangan juga boleh enggak enggak usah enggak 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 gue tanya gue emang lo tau Agus Indra ya setidaknya ada satu lah pertanyaan gue emang lo tau Agus Indra pake nomor berapa waktu itu tau berapa 7 sekarang kedua kita masuk ke soal cerita saya akan bercerita gue akan cerita di tengah-tengah cerita kalau ada diantara kalian bertiga yang tahu boleh angkat tangan boleh jawab tapi kalau jawabannya salah maka harus tidak boleh jawab sampai dengan cerita selesai belum oke oke gue cerita ya ibu kota Indonesia adalah Jakarta selain Jakarta ada tiga kota yang pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia tiga kota setelah adalah Yogyakarta Bukit Tinggi dan satu lagi adalah Agus Indra Bukit Tinggi lewat gue ya bisa siapa Jogoknya malah ketawa sepanjang sejarah Republik Indonesia Yogyakarta ada tiga kota nah menjadi ibu kota negara Jakarta Bukit Tinggi Bukit Tinggi dan satu lagi Surabaya Surabaya Yogyakarta Pontianak kalau nggak salah salah yang benar adalah yang benar adalah Yogyakarta tahun 1945 Bukit Tinggi tahun 1948 1948 Biren tahun 1948 Biren 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 Pertanyaan kedua Pertanyaan kedua sama lu nggak bisa pelan-pelan menyebutkan tiga negara dari lima negara selain Jepang yang pernah menduduki wilayah Indonesia Ismen Belanda 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 Mas Tadi Jepang Tadi Jepang Tidak Sabar dulu ini kan lagi ada kesempatan di Google Tidak Tadi Jepang Tidak Tidak Nek Tidak 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 Satu lagi Tidak Ini dijajah sama orang sendiri berikutnya sekarang satu lagi tunggu 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 gua 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 ini sebenarnya udah gua lewatin tapi karena dia belum pernah dapat nilai sama sekali paksa terus main apa? siap google dulu ya satu lagi satu lagi Belanda Inggris masuk satu lagi iya portugis ya gimana jadi kakis itu iya kan biar ada satu lah iya apa aja apa lu tahu cara secuanya tahu gak? enggak tahu terus gimana nyarinya? nyari di google lah bos satu lagi Belanda Inggris satu lagi mana? satu lagi mana? portugis sebut aja udah bener portugis iya kan? iya mohon maaf ya semuanya lah bener udah iya iya ampun iya sorry ya terpaksa karena udah tua jadi gue tungguin toal ketiga jadi Agus Indra 5 Ismet 1 Juki belum ikut minus 0 sesaat setelah Indonesia merdeka aduh maka Indonesia pun mulai membangun segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dikarenakan wilayah teritorial Indonesia yang begitu luas maka transportasi udara menjadi sangat vital sejarah mencatat jika pesawat pertama Garuda Indonesia adalah berjenis Dakota DC 03 dengan nomor RI 001 pesawat ini adalah sumbangan dari rakyat Aceh yes pertanyaannya adalah iya lu tau gak iya kan iya kan apa apa nama resmi pesawat tersebut apa nama resmi pesawat pertama Garuda Indonesia juga CN25 ya iya kan bila para kaca Agus Indra gue dulu salah iya ini iya habibi nih yes iya 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 joki tau bisa nyari mas iya iya lupa ketua Dakota Dakota RI 001 Selawah DC 3 ya oke betul RI 001 Selawah yang artinya betul kan dua berarti ya betul berarti iya Agro sindral 5 IS 2 MG belum ikutan pertanyaan ke Pak eh Dwi tadi ngajak Juki siapa Wih masih ajak saya itu dulu Dwi ngajak-ngajak Juki mau ngerujak kalau 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 ngerujak kita ntar kita ajak Bang itu siapa jangan cari pertanyaan keempat zaman kita sekolah dahulu kita selalu belajar jika Indonesia terdiri dari 27 provinsi namun seiring terjadinya otonomi daerah dan juga konflik maka terjadi provinsi yang masuk dan juga keluar saat ini provinsi termuda di Indonesia adalah Kalimantan Utara yang terbentuk pada tanggal 25 Oktober 2012 pertanyaannya berapakah jumlah provinsi India Indonesia saat ini batung entrang2 banget kembali beberapa nebak-nebak saja gih Hihihihi ini ganteng ini sebenarnya nebako buat sebenarnya tadi pertanyaannya udah kira-kira cuman emang ya makasih nomor 5 nomor 5 pertanyaan kelima adalah olahraga ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebersamaan dan persatuan kalau ada yang boleh tahu boleh katakan setiap tim ditantang untuk menyatukan tenaga dan pikiran agar timnya bisa menang jika ada salah satu pemain yang menyerah atau tidak fokus maka dapat dipastikan tim itu akan terseret dan kalah kalau ada yang tahu katakan olahraga ini selalu dimainkan di setiap peringatan tarik tangan tarik tambang tarik tambang tarik tambang betul dua tangan kita harus segini enggak perasaan gua kameranya nggak ditujukan lu sih kayaknya iya kayaknya stay saya udah begini mas Tidak ada coba kedua selesai jadi sekarang waktunya kita itu skornya servernya Agus Indra 6 Bismillah Tukian 3 Barzuki masih belum ketah oke sekarang pertanyaan giveaway kedua pertanyaannya adalah ini pertanyaan giveaway kedua untuk followers kita lagi jadi pertanyaannya adalah menggunakan nomor punggung berapakah Marzuki ketika bermain di Persija jadi nomor punggung berapakah Marzuki ketika bermain di Persija oke itu pertanyaan giveaway kedua sekarang pertanyaan terakhir ini ada tiga pertanyaan setiap orang satu pertanyaan nanti saya akan sebutkan cluenya cluenya pertama kalau bisa dijawab jawab kalau nggak bisa pas cluenya kedua kalau nggak bisa juga pas nilainya ketiga jadi kalau bisa jawab di klub pertama nilainya tiga kalau bisa jawab di klub kedua nilainya dua kalau bisa jawab di klub ketiga nilainya satu jadi tiga pertanyaan itu ada pilihan tokoh gedung barang atau benda ada dua tokoh satu dan dua benda semua ini berkaitan dengan hari kemerdekaan Indonesia jadi siapa yang satu orang satu pertanyaan jadi siapa dulu yang mau duluan boleh siapa dulu yang mau duluan mau duluan lah apa kita kasih yang belum dapat di luar dulu Kopf valor apa Badu Sindra dulu mau pitung maaf Pitung hey ok Agus Indra oke kita akan kok kalau jug kita bisa jawab pertama minimal dia sama dengan ismet lah nilainya tiga minimal Kalau Ismet bisa jawab nilai 3, berarti sama dengan Agus Indra, dengan jawab Agus Indra nggak bisa jawab. Agus Indra tak cari yang paling susah. Tapi dia tahu pasti. Oke, clue pertama. General ini menilai di usia 33 tahun. General Sudirman. General besar ini meninggal nilai 3, Agus Indra. Betul, Agus Indra 3. Clue keduanya adalah lahir di Purbalingga 24 Januari 1916. Clue ketiganya adalah wafat karena sakit tuberculosis. Jadi betul, Sudirman. Yang kedua, siapa yang mau seterusnya? Juki dulu atau? Juki, Juki, kasih Juki dulu. Ya. Kasih Juki. Juki. Yang gampang aja Mas. Yang gampang Juki. Bangunan bersejarah ini memiliki saudara kembar di Rusia. Apa itu? Bangunan bersejarah ini. Bangunan bersejarah ini di Jakarta memiliki saudara kembar di Rusia. Apa ya? Kita sering pakai kok. Bangunan bersejarah ini. Bangunan bersejarah ini memiliki saudara kembar di Rusia. Ya, ya. Tahu. Tahu. Ya apa coba? Stadion ya? Stadion GBK kalau salah Mas. Stadion Glora Bung Karno. Betul. 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 Ya. Lumayan Juk. Nyamain Ismet. Betul. 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 Dibuat oleh Ibu Fatmawati, Istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Dibuat oleh Ibu Fatmawati, Istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Dibuat oleh? Lewat. Luka 2. Aha. Dibuat oleh? Padahal Dibuat award oleh Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati, Istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Dibuat. Iya. Ya, kalau enggak bisa lewat. L selections? Gak tahu. Ben tugasnya. Buku. Dibuat oleh Ibu Fatmawati, Istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. dibuat oleh Presiden Soekarno pada tahun 1944 jadi kuping-kuping lho kuping lho di dibuat tahun berapa lewat tahun berapa 1944 lewat aja kalau ngerti ya tahulah bendera merah putih siapa ya udah benerin aja lah ya betul betul iya 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 bener kayaknya nggak seneng eh nggak seneng bener gitu bener Ki ini lagi bukan strategi lu lama strategi lu lama Google dulu kebaca pertanyaan lu pas pertanyaan lu ada temen gua datang sama istrinya jadi buyar penggiran gua mau Google mau salam dulu enggak 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 serius serius gua sekamar ma gue eh gua sekamar malu 17 tahun gua sekamar malu 17 tahun ini teman gua nih sebelum sesuai itu pertanyaan lagi ini boleh rebutan ini boleh rebutan klub pertama klub pertama klub pertama adalah lahir di jombang dengan nama Abdulrahman ad-dakhil gouttrahman ada yang baru-baru itu adalah kebacaan-bacaan yang baru-baru nanti membuat berikutnya emang nggak semua laku kalau kita pilih jombang yang baru-baru abnormal abdurrahman waktunya abdurrahman adakil apa apa cocy oke abdurrahman lu angkat tangan kagak maka saya lihat di Google itu pertanyaannya apa pertanyaannya tadi Abdul Rahman Adakir kenapa di Jombang di Jombang lahir di Jombang dengan nama Abdul Rahman Adakir Adakir lu tahu nggak pada siapa kalau enggak tahu klub dua ada Gus Indra jawab duluan teman teman pagi ala gua gua nggak tahu betul Gus Dur betul Agus Indra Gus Dur karena klub kedua adalah cucu pendiri Nahdlatul Ulama Hadratusyeh ke-4 adalah presiden ke-4 iya oke cukup setelah situ teman-teman selesai jadi kita rekap dulu ya enggak ada soal matematika 2-2 matematika ini ntar-ntar gini ntar-ntar kita bikin kita bikin sendiri aja ya lu lu sama sama Ismet eh sama Ismet Leo sama Tafandi itu nggak ada yang jawab kan Agust Indra 12 Ismet Sofiar 6 lumayanlah dari Google 6 dan Majuki 3 yang juara di episode kali ini adalah jadi dapet kontrak baru nih Dapat kontrak baru Alhamdulillah berarti yang yang nggak jawab dipotong dong lagi nih yang yang kalah dipotong udah dipotong lagi dong Ismet enggak enggak bukan kontrol bukan dipotong bukan dipotong nilai kontraknya itu kayak beneran lagi itu kayak beneran tuh ya beneran dia memang gua pernah bercanda pak maishman iya 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 pertanyaan gua adalah selama manajer nggak ada toleransinya Ki iya keras kayak aja makanya kayak batu ada nih Pak setel selama lu hahaha batu itu kalau batu yang yang di Aceh itu batu hahaha keras jalan tol lebih keras hahaha hahaha oke sekarang pertanyaan giveaway keempat eh ketiga saat ini punya giveaway terakhir buat followers kita sebelum kita mengakhiri seberapa merahkah kamu edisi ulang tahun Republik Indonesia pertanyaannya adalah berapa Tahunkah berapa tahun Haji Ismet Sofyan di Persija Jakarta jadi berapa lamakah Ismet Sofyan bergam Persija Jakarta Terus mohon Juki terima kasih mohon Juki sukses terus jadi youtubernya lain kali lain kali kalau milih kalau milih mangga jangan diketok-ketok itu kontrakan itu mangga diketok-ketok saya kalau mengundang pagi mama gimana nih sama Pajini loh itu ada duit itu Juki datang aja ke mes kita bikin kita kita bikin gipi bikin Q&A di YouTube Marjuki sambil ngerujak masa-masa yang lu interview cuman gunawan aja enak lah takut agak ganggu lagi Mas Mas kan banyak labelnya labelnya banyak wajibang aja Agus itulah kejauhan boleh-boleh kapan kita bikin selesai nanti ke Jakarta nih kita bikin lah ya ya wajib siap udah kumpul terus suka-suka buat Ismet ya udah mau diomongin nanti nanti malam aja ya makanya gue mau ngomong sekarang sukses selalu Ismet buat karir pelatihnya ya masih main nggak sih Nanti malam ya jam silahkan gue telepon ya baru-baru mau ngajak baru mau ngajak ngomong udah di sekaki terima kasih di pelatihnya oke kita-kita ngobrol lagi oke teman-teman terima kasih terima kasih semuanya eh iya satu-satu dong bikin ucapan selamat pulang tahun buat Indonesia dimulai satu-satu ya dimulai dari Agus Indra nih yang juara oke mau ngomong ke kamera apa ya oh iya iya kita baik satu satu dua tiga dirgahayu kemerdekaan Indonesia yang ke-75 semoga menjadi negara yang baldatun tayibatun warogun wogur Indonesia maju amin oke terima kasih Ismet selamat ulang tahun buat Indonesia raya yang ke-75 tahun semoga tetap jaya dan sukses selalu terima kasih Marjuki sama mas mas sama gimana sih Juk ada lagi ucapan selamat tahun sama saya ngomong nih mas dirgahayu Indonesia yang ke-75 tahun semoga Indonesia makin jaya dan sukses selalu terima kasih buat semuanya terima kasih buat semuanya teman-teman kita ketemu lagi di acara berikutnya sekali lagi saya selalu buat Agus Indra buat Marjuki dan Ismet juga karakter latihnya siap Oh sp from phannement stick. amin yeah apa Apem-apem Oke aduh gaji wadas ya Sampai jumpa di pagi. Sampai jumpa di pagi. Sampai jumpa di pagi.